Di sini berdiri sebagai, bukan sebagai sekretarisnya, karena kalau sekretarisnya mungkin ada yang lebih lagi, tidak yang harus berdiri saya di sini, tidak. Saya harus menyampaikan tugas pokok binas pokus kakaan, kenapa saya harus menerpekan tentang pengelolaan tanah bacaan, nanti di pulih dua akan menerima dia. Jadi, kaitan dengan PCVC, kalau kita melihat, bisa bingung ya, karena PCVC juga tidak hanya kita sebagai PMS, sebagai amin negara, mengetahui dan memakan lainnya dan melaksanakannya, tapi ini PCVC juga, ternyata ini akan, kemudian ada penelitian tingkat besar, mudah-mudahan segera yuk ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Nah, kenapa? Apa Taman Bacaan Masyarakat? Nah, ini dasar hukumnya. Kita tidak bisa melaksanakan Taman Bacaan Masyarakat kalau tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Pemerintah Indonesia 2020-2003 berkansis pendidikan nasional. Jadi, kaitan ini dengan pokoknya dua, yang termasuk dalam satuan pendidikan non-formal. Jadi, kita melaksanakan pendidikan nasional tapi non-formal. Kemudian, satuan pendidikan non-formal diantaranya adalah lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, perusahaan pergiatan belajar masyarakat, majlis taklim, juga masuk, serta satuan pendidikan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang tadi, itu dasar hukumnya. Kemudian, apa kaitannya dengan visi-visi? Sebelum kita langsung ke teknis dan penguat perusahaan, kita harus paham dulu. Kaitan dengan visi-visi kita itu apa? Visi-visi Kabupaten Jamis, yaitu mantapnya, udah tahu semua bu? Harus tahu ya bu ya, harus tahu. Mantapnya kebandingan ekonomi, sejahtera untuk semua. Nah, ada enam misi. Nah, kita kaitannya di pendidikan itu yaitu misi ke satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dari misi ini sasarannya apa tuh? Sasarannya juga ada tujuh sasaran bu di Kabupaten Jamis. Yaitu, nah kita dari misi-visi ini, kita punya arus kebijakan. Kalau Bupati mempunyai arus kebijakannya, ada satu, dua, tiga, enam arus kebijakan. Nah, kita masukkan keempat. Yang meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Nah, jadi Ibu-Ibu, kita melangkah, menentang bagaimana mengelola tangan baca masyarakat, Itu, ini, melaksanakan ini ya, melaksanakan arus kebijakan, meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Nah, baru kita ke Taman Baca Masyarakat. Jadi, sebut kita,完成 Taman Baca Masyarakat, Ibu-Ibu mengerti ya, Bahwa kita ini, dokter sejahat, Ibu-Ibu ini sekarang lagi mengaksanakan misinya Kabupaten Jamis. Yang menurutkan ikhlas, ya. Karena dengan keikerasan, insyaallah, generasi juga di Kabupaten Jamis, Mungkin 12 tahun ke depan. Karena melihat kewarna sumber yang manusia, itu tidak akan melihat 2 atau 3 tahun. Akan kelihatannya setelah 15-20 tahun ke depan Mungkin kita sudah neneh-neneh Sudah berikut ya Anak-anak kita cekas Amin Baik definisi TBM Definisi TBM adalah Merupakan Sebuah lembaga Yang menediakan bahan bacaan Yang dibutuhkan oleh masyarakat Sebagai tempat penyelenggaraan Pembinaan kemampilan membaca dan belajar Kemudian TBM juga merupakan Tempat yang digunakan untuk mendapatkan informasi Bagi masyarakat Khususnya yang bersumber dari bahan bustaka Tapi yang sekarang Tidak hanya buku bahan bustaka Tapi internet juga bisa Medsos juga bisa Menjadikan bahan bustaka Jadi kita bisa membaca buku Melalui HP Kemudian tujuan TBM TBM Meningkalkan minat baca dan Melayu baca masyarakat Sehingga tercipta masyarakat yang cerdas Itu yang kita capai Masyarakat di Amis yang cerdas Menjadi wadah kegiatan belajar masyarakat Jatuh gua menjadi wadah kegiatan belajar masyarakat Dan yang ketiga tujuan TBM adalah Pemberantas Pemberantasan buta aksara Itu kalau tadi Stunting ya Nah ini akan juga Menimbulkan buta aksara juga Nah kita mudah-mudahan Di luar yang Stunting Kita bisa Membantu Membantu Anak-anak kita Terutama Masyarakat di Amis untuk Tidak ada buta aksara Mudah-mudahan Selain bu-ibu nanti bergerak Membuat Tahun baca masyarakat Tidak ada lagi Satu Untuk nanti Dikamati Camis yang Bukan cara Amin Kemudian bahan Bacaan TBM Nah semua jenis Bahan bacaan TBM ini Dalam berbagai bentuk Media Perlu dipengelola Yang memiliki Dedikasi Dan kemampuan Teknis Pengelola bahan Perusahaan Dan melaksanakan Layanan Pada Nah ini Nanti yang secara teknis Akan disampaikan Oleh Ibu ini Karena dia Ahli yang perusahaan Kalau ahli perusahaan Sebutnya Pusakawan ya Pusakawan Jadi dia akan Lebih teknis Makin bergerak Ibu-ibu Jangan suka Bertanya Bagaimana Fungsinya bu Fungsi tugas TBM itu Satu Mengumpulkan Menghiput informasi Dua Mengolah Dan memproses Bahan pustaka Menggunakan Sistem tertentu Bisa pakai Otomasi Bisa Bisa manual Kemudian Memelihara Dan melestarikan Bahan bacaan Yang keempat Layanan bacaan Penelitian Peminjaman bacaan Yang kelima Pengembangan Pengetahuan Dan keterampilan Jadi di taman bacaan itu Tidak hanya untuk membaca Jadi bisa berkegiatan Jadi bisa berkegiatan Masyarakat Dari apa yang dibaca Nanti kalau Kreatif nih Bulu PKK-nya Misalnya membaca Tentang membuat Combrok Nah Dipraktekan lah Di sana Apapun itu Apakah itu tentang Kesehatan Atau apa Jadi Taman baca masyarakat itu Tidak hanya untuk Membaca saja Tapi Akan mencari informasi Di sana Membuat kegiatan Dan juga di sana Kemudian Peran TBM Satu Sumber informasi Pendidikan Penelitian Presentasi Kemudian Perestarian Hasana Budaya Dua Peranan media Menghubungkan Sumber informasi Pencari informasi Ketiga Sarana komunikasi Adalah Salah satu Penggiat operasi Di Kabupaten Javis Dia memiliki Taman bacaan Masyarakat Namanya Cahaya Di Panjaria Jadi Ini Salah satu Penggiat kesediaan Nanti tanggal 5 September Ibu Mohado Alasinya Mudah-mudahan Borusnya ini Sehat Pada saatnya Sampai sekarang Sampai seterusnya Akan mendapatkan Anugrah Atau bu Namanya Lugra Jasa Dharma Jadi Se-Indonesia Yang mendapatkan Anugrah Itu Hati-Indonesia Menyintaskan Kanker Itu pinter Penyintas Kanker Jadi Penghidap Penyakit yang Lampak Jadi Ibu ini Tahun berapa Sudah di Fornis Coba Cerita sedikit Boleh Sebelum Karena Karena Ketika kita Mengelola Perpusakan Itu Nanti Saya yakin Untuk satu jam Tidak akan cukup Mengelola Perpusakan Jadi Ibu Kalau ada waktu Kalau pengen Lebih Pas lagi Silahkan Datang ke Perpusakan Mau Magang Ibu di Saya Sebulan Boleh Ya Untuk Jadi Pengelola Perpusakan Boleh Silahkan Ibu sedikit Cerita Kenapa Saya Panggil Ke sini Ibu Rosi Ini Memotivator Kita Agar Kita Bisa Termotivasi Orang Sakit Majah Semangat Luar Biasa Masa Kita Yang Sehat Kok Tidak Mau Berkipah Di Pidak Pendidikan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Luar Kandung Terima kasih Kepada Penjidik Literasi Dan Sebagai Ketua Tim Pemak 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 Serta Ibu Yang Pastinya Hebat Luar Biasa Pemak Satu Kehormatan Saya Bisa Berbicara Di Menempat Ibu Yang Hebat Luar Biasa Sungguh Satu Hal Yang Membuat Saya Terharu Ketika Ibu Pertifadis Mengatakan Dua Dihadirkan Kesini Padahal Mohon maaf Ketosum Saya Juga Berbeda Karena Memang Saya Lagi Ada Di Belakang Kapol WS Ada Saudara Yang Lagi Hajatan Jadi Saya Alhamdulillah Bisa Berkesempat Berkaitan Dengan Hal yang Dikebukakan Dengan Ibu Haji Tini Barusan Tentu Yang namanya Taman bacaan Itu tidak Lepas dari Semangat Motivasi Dari Seming Itu pertama Kali Saya Mendirikan Taman Bacaan Berawal Dari Dari Kecil Memang Hobi Membaca Buku Dan Ketika Dokter Komponi Saya Di Tahun 2008 Kanker Darah Sebalik 4 Sementara Dari 2004 Saya Sudah Mulai Berkira Dari Perkirkan Maka Dari Sana Ketika Dokter Membuni Saya Umur Ibu Tidak Bisa Berkira Lama Pada Pada Saat Itu Saya Melalui Kelumpuhan Selama Satu Tahun Tidak Bisa Melihat Satu Bulan Tidak Bisa Bicara Tiga Bulan Tapi Ketika Saya Disumbuhkan Buku Oleh Suami Tercinta Dengan Khoi Mengasih Anfa Oblinas Yaitu Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Maka Disanalah Saya Bangkit Bagaimanapun Caranya Saya Harus Untuk Orang Lain Karena Dokter Pada Saat Itu Tidak Akan Memprediksi Tidak Akan Bertahan Sampai 2012 Saya Terus Berjuang Bertahan Dengan Terus Di Kemo Nah Kurang Lagi Kemo Dari Hasan Salingin Disanalah Saya Membeli Buku Di Palas Sari Dengan Buku Yang Sangat Murah Dari Sanalah Timbul Keinginan Saya Cita Cita Saya Dari Yang Ingin Mendirikan Perkustakan Pribadi Dan Setelah Saya Mengumpulkan Satu Dua Sampai Begitu Saya Mendirikan Tanggal 22 September 2008 Dengan Rumah Ikro Ada 300 Buku Untuk Anak Yang Ada Di Sekitar Rumah Alhamdulillah Ada 42 Orang Anak Yang Mengaji Yang Membaca Dari Setelah Saya Semakin Termotivasi Bahwa Mungkin Saat Ini Saya Akan Meninggal Atau Besok Atau Lusak Maka Apa Yang Bisa Tinggalkan Untuk Anak Suami Saya Sementara Saya Sudah Nggak Ada Jadi Salah Satu Kenapa Saya Termotivasi Untuk Terus Mengelorakan Minat Baca Di Keluarga Saya Sendiri Masyarakat Bahkan Mungkin Insyaallah Di Kabupaten Syahnis Bahkan Masa Indonesia Insyaallah Bukan Hanya Mengelorakan Minat Baca Tapi Untuk Menumbuh Kembangkan Gelora Membaca Menjadi Budaya Baca Itu Yang Harapan Saya Sampai Saat Ini Belum Terwujudkan Mungkin Terbatasnya Kondisi Saya Masih Terbatasan Ilmu Saya Alhamdulillah Saya Juga Dipertemukan Oleh Perpustakaan Kewit Kiamis Biola Yang Memotivasi Saya Untuk Terus Bagaimana Mengelola Tabur Bacaan Dengan Baik Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Terus Berjuang Dalam Tabur Bacaan Dan Juga Penyakit Sekarang Pernanti Sebelah Tahun Saya Berjuang Melawan Kampur Dan Alhamdulillah Sekarang Terumah Yang Sampai Dulu Sampai Dengan Pertemuan Ini Kami Harapkan Ibu Ibu PKK Di Sini Semangat Semangat Karena Dalam Membaca Itu Yakin Akan Ada Kekuatan Nah Terakhir Ketika Saya Tiga Bulan Dirawat Dan Dua Kali Di Operasi Dokter Hanya Bilang Gini Guru Tidak Usaha Obat Tidak Perlu Obat Ketika Obat Ini Habis Lanjutkan Apa Yang Membuat Ibu Bahagia Karena Yakin Ketika Ibu Bahagia Akan Ada Timbul Positif Motivasi Dari Bini Sendiri Dan Akan Terus Berjuang Apapun Bagaimanapun Caranya Karena Yakin Allah Akan Selalu Bersama Orang Orang Yang Terus Berjuang Dan Terakhir Kebetulan Ibu Beberapa tahunnya lalu Saya juga Ikut PKK Juga Di Pogja Nah Betulah Ini salah satu Mungkin sedikit Ya Bu Bahwa ketika Saya melayani Anak-anak Yang akan Diimunisasi Atau akan Ditimbang Di posyadu Saya gelar buku Loh Bukan hajar Hari Minggu Saja Tapi Setiap Ada posyadu Saya Gelar buku Anak-anak Yang nangis Saya ceritakan Dengan Gwonek Katana Jadi Ibu-ibunya Yang memang Sudah Melimbang Saya sediakan Buku masakan Reset-reset Jadi Bukan hanya Sekedar Ditimbang Dicek Dan lain sebagainya Arisan Tapi Dipersilahkan Nah Saya berharap PKK Kabupaten Ciamis Terus Terus Bangkit Dalam artian Dengan Geraraan Membaca Yakin Karena PKK Ciamis Ini memang Sudah luar biasa Apalagi Nanti Insya Allah Bunda literasi Nah Seperti ini Ya Bunda literasi Saya sudah Pernah Berkomunikasi Bahwa Beliau juga Sangat Mendukung Pergerakan Forum Taman Bacaan Masyarakat Yang insya Allah Ibu Akan Ada Hebat literasi Juga Ya Tentunya Hanya itu Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan Ibu-ibu Yang hebat Dan luar biasa Pastinya Bukan hanya Starting aja Karena Bukan hanya Starting disini Yang tadi Kemukakan oleh Pemateri Tapi Taman Bacaan Juga bagian Dari Apa yang Disampaikan Barusan Karena Dari Membaca Itulah Kita Jadi Tahu Oh iya Tampingnya Seperti itu Ya Barusan Bila saya Bicara Bahwa Ada Salah satu Dari Binas Kesehatan Yang Kemarin Mengatakan Ada Alur Cerita Tidak Mungkin Mungkin Ada Sebagian Sudah Mengetahui Apa itu Alur Cerita Alur Cerita Itu Bagian Dari Salah Satu Alkukur Tapi Mungkin itu Dikesehatan Ketua Oh iya Pokoknya Dalam Kesempatan Ini Saya Sangat Berbahagia Padahal Pada Aslinya Bu Saya Bukan Sih Masy Apa Saya Masyarakat Biasa Yang berusaha terus untuk mengelorakan minat baca Karena disanalah kebahagiaan Saya mendapatkan dari anak-anak dan buku Yang saya sediakan Dan saya berharap bukan hanya burusi aja Yang bergerak seperti ini Tapi saya yakin akan ada banyak burusi-burusi yang lain Yang mengelorakan minat baca Dan pastinya saya berharap Menjadi budaya baca Itu saja yang bisa saya sampaikan Insya Allah kalau memang Ingin berhubung ke rumah baca Cahaya Ilmu atau taman bacaan Masyarakat Cahaya Ilmu Silahkan ada di kawasan wisata jahat Siapelogong, Panjalu RT3, RW2, nomor 74 Dusun Pabuara, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Silahkan dikasih tulang Terima kasih telah menonton Baik, terima kasih Nah itu bu ya Jadi kita harus Tangan kalah Sama yang sudah Difonis Jadi Jadi itu Secara umumnya Jadi kenapa saya sampaikan Kenapa saya juga membawa burusi Agar kita termotivasi Bahwa berjuang Untuk mengembangkan baca itu Adalah harus termenangkan semangat Keikhlasan Ibu Karena kalau kita melihat Agar itu Dimanapun ya Se-Idenisya Itu jadi masalah Tapi jangan dijadikan masalah Kalau masalah itu bisa kita selesaikan Dengan semangat kita Dengan keikhlasan kita Tentu saja dengan ilmu Makanya kita harus membaca Agar kita punya ilmu Itu saja Dilanjutkan Ibu Wini silahkan Karena nanti Ada beberapa waktu lagi Ibu yang Untuk menyampaikan secara teknis Bagaimana Mengelola TBN Nanti Ibu Wini silahkan ke depan Ibu-Ibu kalau yang Sekarang Waktunya habis Mungkin ya Masih perasaan Nama saya Wini Memangkannya Nama saya Wini Saya perstak kawan Dari Sementaraan Bagaimana 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 Nah Pada kesempatan kali ini Ibu sekalian Saya berduas Untuk menyediakan Tentang Penajemen 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 Atau penajemen Taman Baca Masyarakat Untuk menyampaikan Pakku Kita pasang saja Ya Ibu-Ibu ya Nah Ini Ini Tempat ini Ibu-Ibu sekalian Ya Jadi Pertama Kita harus Mengikirkan Bagaimana koleksi Di Taman Baca Kita itu Selalu bisa Tengah Kemudian Koleksi Ada itu Biar tidak Bilang Biar tidak Tersesat Bagaimana Kita Selalu Diolah Ya Dikelolah Seperti itu Kemudian Setelah ada Apa namanya Ketata Seperti itu Diolah Harus Dinyayankan Jadi Jangan Terongguk Itu saja Di dalam RAK Tapi Berupaya Untuk Bagaimana Caranya Agar Buku-buku Yang ada Di dalam Koleksi Kita itu Dalam RAK Kita itu Dalam Taman Baca Kita itu Bisa Dimanfabkan oleh Masyarakat Kemudian Yang terakhir Yang paling penting Adalah Penelusunan Statistik Kelayanan Karena Dari sana Kita bisa Tahu Perkembangan Dari Penggunaan Taman Baca Kita Sebenarnya Unsur-unsur Tangan Baca Masyarakat Itu apa Yang harus Terkenalkan Yang pertama Harus Ada Pengelolanya Jadi Tangan Baca Itu Jangan Hapun Dibiarkan Tapi Yang terpenting Adalah Harus Ada Pengelolanya Kemudian Yang Bimbing Yang paling penting Juga Harus Ada Koleksinya Jadi Bayang Kalau Dibayarkan Kalau Tidak Ada Koleksinya Kemudian Ada Bedung Atau Ruangannya Jadi Sedapat Mungkin Ibu-ibu Yang Namanya Taman Baca Itu Di Tempat Meskipun Cuma Di Bojok Ruangan Ataupun Di Apa Yang Namanya Di Sisi Misalnya Di Pujuk Baya Bisa Seperti itu Harus Selalu Lihat Jadi Ada Ruangannya Kemudian Yang berikutnya Adalah Sarangan Pasarannya Sarangan Dan Pasarannya Bu Jadi Taman Baca Tidak Banyak Fisik Saja Ada Aktivitas Ada Selu Kegiatan Bagaimana Nanti Nanti Program Kerjanya Itu Sesuai Dengan Kondisi Masing-masing Tempat Ya Bu Desa Atau Cama Dan Ini Unsur Unsurnya Kemudian Yang berikutnya Kita akan Bahas Lebih Detil Koleksi Dari Taman Baca Itu Sebenarnya Apa Saja Bu Bisa Buku Kemudian Bisa Majalah Kemudian Bisa Surat Kabar Kenapa Koleksi Koleksi Tersudah Di Taman Baca Kita Karena Masyarakat Nanti Akan Akses Informasi Dari Koleksi Ini Bu Jadi Dari Buku Secara Otomatis Kita harus Memilih Buku Yang Berhutung Untuk Taman Baca Kita Buku Jadi Taman Baca Kita Hidu Jadi Koleksinya Harus Berbuntu Kemudian Terbitan Bergala Yang namanya Terbitan Bergala Itu Terbitan Terbitan Yang Berbitnya Secara Bergala Ya Maksudnya Dalam Buku Jaka Buku Contohnya Bu Ya Apalagi Bu Majalah Jadi Usahakan Bu Koleksi Koleksi Seperti Itu Harus Ada Di Memang Baca Kita Yang Pertama Adalah Taka Ruang Nah Ini Saya Ngambil Contoh Kalau Misalnya Bu Taman Bacanya Seperti Ini Aman Gak Bu Aman Ya Masih Tentang Masyarakat Baca Di Sini Ya Taman Baca Nah Ya Jadi Taman Baca Kita Selalu Ditata Dita Senyaman Mungkin Diberi Sentuhan Permu Perempuan Misalnya Ada Buna Ada Beberapa Perajinan Kita Yang Bisa Dipacang Di Sana Kemudian Penyusunan Bukunya Juga Harus Diberhatikan Ibu Jadi Biar Konserikat Itu Terbuka Untuk Selalu Baca Kita Harus Bikin Slogan Slogan Yang Kita Pacang Di Ruangan Kana Baca Kita Sarana Sekarang Saya Menjak Sarana Yang Gambaran Dari Sarana Yang Bisa Di Apa Disimpan Di Tanah Baca Kita Itu Sampu Buku Koran Juga Bisa Kemudian Majalah Kemudian Meja Kursi Baca Bisa Komputer Berat Seseternya Masyarakat Masyarakat Nah Saya Tadi Menyebutkan Program Kerja Yang Harus Ada Untuk Baca Baca Yang Buka Nah Kita Menurut Program Kerja Ibu Ibu Apa Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Kita Bisa Perhatikan Bu Tipe Dari Masyarakat Di Sekitar Pembina Tangan Baca Seperti Apa Ini Menurut Edward Kiman Ini Ada Yang Menggolongkan Beberapa Orang Orang Indonesia Yang Yang Baca Ada Yang Orang Supaya Membacanya Cuma Sekali Bu Kemudian Ada Orang Yang Sukanya Senang Membaca Bergambar Biasanya Anak 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 Ada Yang Sepertinya Cokoran Bu Bapak 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 Kemudian Ada Lagi Yang Supaya Baca Bapak 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 Seperti Seperti Bapak Memperhatikan Bapak Bapak Seperti Yang Memotivasi Orang Dari Profil Profil Orang Yang Sudah Berhasil Seperti Itu Perbindangan Yang Kita Perlukan Kalau Kita Mengusut Khusususnya Dalam Pengadaan Koleksi Nah Yang Berikutnya Adalah Ini Pengadaan Koleksinya Bu Nanti Di Dokumen Masihkan Kemudian Juga Di Klien Ketika Ibu-ibu Yang Lain Seperti Nah Ada Juga Yang Tukar Menukar Bu Misalnya Tukar Menukar Kalau Dari Tukar Tukar Ya Dari TPN Yang Beberapa TPN Yang Jadi Untuk Membuat Variasi Koleksi Di TPN Kita Kita Bisa Melakukan Tukar Menukar Koleksi Bu Nah Yang Terakhir Adalah Silah Bayan Mungkin Kalau Silah Yang Ini Berkaitan Dengan Dinas Perpusakaan Ya Karena Di Dinas Perpusakaan Itu Mengediakan Sebuah Layanan Salah Satu Layannya Adalah Silah Layan Dimana Kita Bisa Meminjam Koleksi Sejumlah Tentu Misalnya 25 Judul Selama Dua Bulan Bu Kemudian Nanti Dibukar Lagi Seperti Itu Jadi Memayang Bu 25 Judul Kemudian Dua Bulan Lagi Dibukar Lagi Jadi Membuat Variasi Nah Ini Seputar Pengadaan Koleksinya Bu Ya Taman Baca Kita Dari Sisi Koleksi Selalu Kelihatan Bergerak Berkembang Karena Orang Datang Ketaman Baca Itu Memang Selain Beraktifitas Misalnya Apa Namanya Untuk Baca Jadi Kalau Bukunya Membosankan Ya Bukunya Membosankan Orang Tidak Mamas Koleksinya Selalu Berkodiasi Berkodiasi Sampai Sini Jelas Ya Ibu Makan Baca Perusahaan Itu Ada Beberapa Tetapi Untuk Yang Baca Umum Atau Makan Perusahaan Yang Umum Kita Bisa Menggunakan Sistim Yang Disebut Dengan GDC GDC Nanti Saya Akan Perlihatkan Angka Angka Pemotasi Pemotasi Klasifikasi Seperti Apa Kemudian Yang Berikutnya Adalah Katalogisasi Katalogisasi Itu Katalogisasi Itu Katalog Kita Membosankan Sudah Otomasi Sudah Menggunakan Sistem Otomasi Itu Secara Otomatis Nanti Akan Tampil Katalog Otomasi Tampil Tapi Nanti Untuk Katalog Sendiri Nanti Saya Akan Masyarakat Untuk Perkahuan Ibu Ibu Senari Yang Sini Kemudian Yang Berikutnya Pemberian Kelengkapan Kuku Ini Tadi Tadi Tersendir Dari Pemperlahan Koleksi Apa Kuku Sampai Sampai Sini Dari Saya Kuk Is Ini Juga Penting Ibu Apalagi kalau perusahaannya perusahaan sekolah Biasanya kita hanya buku hidupnya Nah kita juga perusahaan tangan baca juga harus ya bu ya Jadi kalau misalnya ada penilaian atau apa Tangan baca masyarakat Selain kegiatannya yang Wah juga administrasinya juga Yang tak bagus rapi ya Jadi orang mengakses data juga Engat ya bu ya Ini ikut dalam buku hidup Jadi nomor datang Contoh disini ini kan kebetulan Koleksinya sudah terotomasi ya Jadi disini ada barbanya bu Keren kan bu Keren ya Mau gak bu teman bacanya keren bu Oh ya Terus otomasi ya Boleh kan udah nanti ya Terotomasi semua ya Taman bacanya Nah ini Nah ini yang disebut dengan Apa namanya Call number Ini yang namanya label call number Level call number Ini kebetulan sudah Apa namanya menyatu dengan Kerasi buku itu seperti apa Misalnya datang buku baru ke Taman Baca Tika Buku ini masuk golongan apa ya Nah itu yang disebut dengan Klasifikasi Proses klasifikasi Yang pertama harus dilakukan adalah Menyimpulkan subjeknya bu Subjek itu apa ya Subjek itu infi yang dibahas dari sebuah buku Jadi misalnya Ada Contohnya Ini ya Jadi intinya subjek adalah inti yang dibahas dari Semua buku Mudah bukan bu? Mudah ya? Ya pasti bisa Ini disini Pintar sepuluh Kemudian Kemudian yang berikutnya Nah ini dia Babaran dari Notasi-notasi Pasifikasi DDC DDC itu adalah DDC itu adalah DDC Jadi Sistem khusus Untuk memklasifikasi Buku di perpustakaan Ini standarnya Untuk internasional Cetakannya Detil tentang Buku tersebut Ya bu ya Namanya katalong Sampai disini jelas bu? Jelas ya Mengantuk kah? Buku tersebut Bisa dilanjut bu? Buku tersebut Oke Kita lanjut ya bu Sampai lagi Nah ini kalau Kapan Pengembangan koleksi Kemudian Pengolakan Kemudian Kayangan Kemudian 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 Sampai disini ya bu ya Kemudian Yang itu tadi Keanggotaan Juga harus tercatat Seperti yang Nah Sesekali kita juga harus Memangkarkan Buku ya karya Dari masyarakat Yang terkait dengan Pembangunan Buku belajar Nah itu Terima kasih sekalian Materi yang Yang saya sampaikan Ada yang ngomongkannya Semoga Semoga Tentangmu Aku telah lancar Bicara Ku mengerti Engkau Telah besar Untuk diungkap Dengan Kata-kata Kebesaranmu Telah Menggetarkan Tanganku Merangkai Kata Peristiwa Dari masa Kebesaran Kebodohan Kemalasan Kebutaan Terjadi Di mana-mana Lantas Lantas Siapa yang salah Kitakah Pemerhati Kebijakan Wahai Wahai Penguasa Yang bersuara Yang bersuara di dalam Angin Yang bernafaskan Kehidupan Rangkul kami Dengan cintamu Raih kami Dengan rahmatmu Agar kami Bisa berkaca Bisa bermakna Untuk hidup Menjemput Dengan Sisa usia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Satu Dan Tuh Dua Tiga Satu Tua Tua